Suling Pualam dan Raja Wali terbang jilid dua. Kemudian dengan gerakan yang tidak disangka-sangka ia akan serang deseng dengan peluru mutiaranya dengan demikian ia cuma akan berhadapan dengan Pui Tiau. Bagaimana tinggipun kepandayanya, rasanya masih dapat dilawan, dan kalau perlu akan tempur sampai mati bersama-sama, hingga dapat menyelamatkan jiwanya Kim Tan. Ye U Tian He juga sudah maju ke medan pertempuran. Terlebih dulu ia sengaja mempertunjukkan kepandayanya mengentengkan tubuh sambil mencelat setinggi dua tumbak kemudian dengan enteng ia turun ke tanah. Sim Hiam yang menyaksikan pertunjukan ini diam-diam sangat terkejut, ia mulai sangsi dengan rencananya semula, apakah akan berhasil? Mendadak ia dapatkan satu akal. Dengan melempangkan pedangnya di dada, ia keluarkan ilmu pukulan naga sakti keluar gua mengarah dadanya Ye U Tian Hei. Dengan kerok yang agak memandang enteng ini, membuat Ye U Tian Hei sangat murka, dan timbulah pikirannya yang jahat, senjata rodanya itu memang khusus untuk mengunci senjata pedang atau golok, maka ia tidak berkelit sama sekali, malahan mengangkat senjatanya untuk memapaki pedang Sim Hiam. Siapa tahu bahwa pedang Sim Hiam yang panjangnya tiga kaki enam dim ini ujungnya bengkok semacam gaotan. Ketika melihat datangnya sepasang roda, ia tidak tarik mundur pedangnya, malahan berbalik menusuk, hingga ujung pedangnya yang bengkok terjepit di tengah-tengah sepasang roda. Dengan menggentak Sim Hiam kerahkan tenaganya, hanya terdengar beradunya dua senjata, sekejap kemudian, pedang di tangannya telah patah, begitu juga sepasang rodanya Ye U Tian Hei telah pecah berantakan, tangannya mengucurkan darah. Sim Hiam setelah tipunya berhasil, segera keluarkan ilmu pukulannya yang dapat menembus udara, menyerang ke arah musuhnya. Dan Ye U Tian Hei yang tidak menyangka senjatanya akan rusak berantakan, agak kesima. Belum sempat berpikir lain, atau dirasakan samberan angin yang sangat berat menumbuk dadanya. Tak dapat ia mengelakkan pukulan ini, maka ia bertekad hendak bersama-sama mati, ia maju dan kerahkan tenaga dalamnya di tangan kanan menyerang ke arah lawannya. Sim Hiam tidak sempat menarik pukulannya, juga tidak ada ketika undurkan diri, dengan berkelit ia hindarkan serangan musuhnya. Penaganya dikerahkan di atas pundak kiri untuk memapaki pukulan itu. Sesaat kemudian, terdengar suara bentrokan yang hebat. Hidung dan mulutnya Ye U Tian Hei mengeluarkan darah, mati seketika itu juga, dan Sim Hiam terpental setumbak lebih jauhnya, baru berdiri kembali. Pui Tiau dan Deseng tak terlintas sama sekali dalam pikirannya bahwa dalam segebrakan saja Sim Hiam sudah dapat tamatkan riwayatnya Ye U Tian Hei. Baru saja mereka hendak maju berbareng, atau dengan mendadak terlihat berkelebatnya bayangan orang di belakang batu besar dan berbareng dengan itu, beberapa benda mengkredep telah menyamber ke arah mereka. Sim Hiam sambil menahan sakit dengan pisau terbang dan peluru mutiara menyerang kedua musuh itu. Diserang secara berbareng, meski bagaimana tinggi ilmu silatnya juga susah untuk menghindarkan secara sempurna. Pui Tiau yang lebih tinggi ilmunya, dalam keadaan antara mati dan hidup itu masih tidak gugup, dengan beruntun ia. Keluarkan pukulan menembus udara untuk menyampok jatuh senjata pisau terbang, kemudian dengan jumpalitan menghindarkan senjata panahnya Kim Tan. Tapi tidak urung pahanya masih tertembus sebuah panah dan merasakan kakinya sangat kaku. Ia tahu bahwa panah tangan itu ada racunnya maka dalam keadaan sangat ripuh itu ia buru-buru menelan pil untuk mencegah menjalarnya racun. Deseng yang agak rendah kepandainya, tidak dapat mengelakkan serangan yang datangnya secara mendadak dan berbareng dari dua jurusan itu, demi terkena peluru mutiara dan pisau terbang tersebut lalu melayang jiwanya. Tapi sebelum mati ia masih sempat kerahkan tenaganya yang penghabisan untuk menyerang Sim Hyam dengan senjata rahasianya yang beracun. Sim Hyam karena barusan menempur Ye U Tian He sudah mengeluarkan terlalu banyak tenaga dan pula terkena pukulannya, maka pada saat itu sudah habis tenaganya dan jatuh di atas tanah. Waktu senjata rahasianya deseng menyambar, ia hendak berkelit, tapi sudah tidak ada tenaga lagi, ia cuma bisa bergelimpangan di atas tanah untuk menghindarkan datangnya bencana itu, tapi tidak urung tiga buah paku dan sebuah panah tangan mengenakan pundak dan punggungnya. Ia tahu bahwa senjata rahasianya deseng ini semuanya beracun, terkena salah satu saja susah akan tertolong jiwanya, maka ia hanya memikirkan Kim Tan yang sudah memperlihatkan dirinya, apalagi mesti menghadapi Pui Tiao, maka putuslah harapannya untuk menolong jiwanya anak itu. Memikir sampai di situ, mendadak matanya gelap lalu jatuh pingsan. Kim Tan yang bersembunyi di belakang batu sambil mengintip, dapat melihat keadaannya Sim Hyam sangat berbahaya, karena bukan saja senjatanya sudah patah, orangnya pun terpental di udara. Dan Pui Tiao bersama deseng hendak menyerang Sim Hyam, maka ia tidak perdulikan pesanannya lagi, segera muncul dari tempat sembunyinya dan menyerang kedua musuhnya. Waktu menyaksikan Sim Hyam sudah pingsan, ia menjadi bingung, sambil menghadapinya, ia mengucurkan air matanya. Pui Tiao yang pahanya terkena panah tangan, ternyata lukannya tidak berat, waktu menyaksikan kedua kawannya sudah pada menggelepak di atas tanah menjadi mayat, murkanya tidak kepalang. Selagi Kim Tan tidak memperhatikan, ia lalu kerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang yang menerbitkan angin keras menyember ke arah kedua orang ini. Dan waktu Kim Tan merasa ada angin menyember, sudah tidak sempat untuk menyingkir lagi. Tapi heran, dalam keadaan sangat berbahaya itu, angin yang menyember itu seolah-olah kena membentur tembok yang kokoh, lalu membalik, hingga Pui Tiao menjadi sempoyongan, hampir saja tidak bisa berdiri. Kim Tan merasa terheran-heran, dari belakangnya mendadak mendengar suara Omi Tuhut, kemudian muncul satu orang pertapaan kurus, di sebelah tangannya memegang kebutan. Dengan kebutan orang pertapaan itu menuding Pui Tiao Seraya berkata, hukum Tuhan, tak dapat ditentang. Adiku Li Huncu meski julukannya Dewi bertangan ganas, tapi selama hidupnya, yang dibunuh hanya kawanan dorna atau penjahat-penjahat besar saja. Permusuhan antara ia dengan kamu, yang bersalah juga pihakmu. Tapi kini kamu sudah tidak mengindahkan peraturan dunia persilatan, dengan secara tidak hormat kamu telah datang mengeroyok dan membokong dengan senjata rahasia untuk menuntut balas. Kasihan keluarga Kim dan Chu, kecuali Chuling Chie yang berguru pada Cheng Yee Sin Nyeye di Cheng Xia dan Kim Tan yang dilarikan oleh Sim Hyam, semuanya habis kamu bunuh. Sekarang kau masih hendak membinasakan ini anak yang tidak berdosa. Apakah kau masih terhitung manusia yang berhati manusia? Sepantasnya kau harus dibunuh, tapi karena pintu tidak tega melakukan pembunuhan, maka biarlah kali ini aku ampuni jiwamu. Hutang jiwa ini tunggu nanti Kim Tan yang membuat perhitungan denganmu. Puitiau baru mengerti bahwa orang yang menangkis serangannya tadi adalah orang pertapaan tua ini. Sehabis didamperat, meski hatinya mendongkol, tapi karena merasa tidak ungkulan tenaganya, maka ia menjawab dengan suara lantang. Sam here to tiang, dengarlah. Kita orang bekerja, selamanya tidak kepalang tanggung, kedua pihak sudah bermusuhan, perlu apa berbicara tentang kesepanan atau kehormatan. Kini aku tidak melawan kau, lebih baik kau bunuh saja, jikalau tidak. Di lain waktu jika aku bertemu dengan keturunan keluarga Kim dan Chu, jangan sesalkan bahwa aku berhati hitam dan bertangan besi. Sam here to tiang liat ia masih penasaran dan tidak mau sadar dari kekeliruannya, dengan tidak terasa telah mengelah napas panjang. Sam seraya berkata, sekarang badanmu sudah terluka parah, susah untuk turun gunung, baiklah kau turun gunung, lima tahun kemudian, tunggu saja nanti muridku yang akan membereskan jiwamu. Lalu bersuit ke udara, sekejap kemudian, seekor burung besar terbang turun dan membawa tubuhnya Pui Tiau turun gunung. Di samping itu, burung tersebut dengan kedua sayapnya menyapu mayat Tianhe dan Deseng, hingga terjatuh ke jurang. Sim Hiam itu waktupun sudah sadar dari pingsannya, melihat Sam here to tiang berdiri di depannya, ia kaget bukan main. Ia hendak membuka mulutnya, tapi tidak bertenaga. Pertapa ini mendekati, sambil menganggukan kepalanya ia memberi hormat. Sejak berpisahan di Xiao Xiang, tidak terasa 20 tahun telah lewat. Hatimu yang mulia, dengan tidak memperdulikan jiwamu sendiri, kau telah berdaya untuk menyelamatkan jiwanya. Anak adik perempuanku, Pintu merasa sangat berterima kasih. Racun yang mengenakan dirimu, untunglah Pintu masih sanggup mengobati, ia lalu keluarkan obat pil, suruh Sim Hiam segera telan. Sejenak kemudian, Sim Hiam sudah hilang rasa sakitnya, dan tenaganya pun sudah pulih kembali. Ia segera melompat bangun dan memberi hormat kepada Sam here to tiang, tapi dicegah oleh pertapa ini. Lukamu baru saja sembuh, tenagamu belum pulih seluruhnya, sebelum tengah malam ini, kekuatan badanmu belum bisa pulih sama sekali. Ia lantas cabut anak panah dan paku yang menancap di badan Sim Hiam, setelah diberi obat luar disuruhnya duduk bersemedi. Sambil menggenggam sebelah tangan Sim Hiam, Sam here to tiang menyalurkan tenaganya dalamnya ke tubuhnya. Setengah jam kemudian, Sim Hiam sudah segar kembali, setelah membuka matanya ia berkata, Siao Teh E tidak berguna, hanya dapat menolong jiwa anak ini saja, sungguh membuat aku malu terhadap kawanku yang telah mangkat. Kemudian berkata kepada Kim Tan, Hian Tid, lekaslah memberi hormat kepada bukumu, jika kau dapat meyakinkan salah satu dari ilmu silatnya Tayet Sin Kang dan Liang Gie Cheng Hie, cukup untuk kau menuntut balas terhadap musuh ayah bundamu. Kim Tan lalu berlutut di hadapan Sam here to tiang, kemudian menangis sedih sekali. Sam here to tiang yang sudah jernih pikirannya pun tidak tahan, ia ikut terharu menyaksikan keadaan anak muda itu. Sudahlah, umur manusia ditentukan oleh Tuhan. Kali ini aku turun dari gunung Go Biesan, dan datang ke Cheong Lemsan ini juga lantaran kau. Nanti malam setelah dapatkan wasiat dari dalam goa di gunung ini dan makan buah ajaib, kau harus ikut aku ke Go Biesan untuk belajar ilmu silat. Sim Hian bangun dari tempat duduknya bertanya pada pertapa ini, Tuh Tiang, Siau Tei E cuma tahu kau pandai dalam ilmu silat, yang tidak ada tandingannya di masa ini, mengapa semua kejadian sejauh ini kau dapat tahu sebelumnya? Adakah kau sudah paham betul dengan ilmu petangan dari Go Biesan? Sam here tertawa menyeringai, mana begitu mudah untuk mempelajari petangan dari golongan Go Biesan. Sejak aku meninggalkan Siau Siang dan pergi ke Go Biesan, telah bertemu dengan turunan keempat dari pendekar pedang Go Biesan, selain diterima sebagai murid, juga diberi tempat di Goa Vajiat Huntong, untuk mempelajari semua ilmu dari golongan Go Biesan. Kemudian dia diizinkan setelah selesai urusan permusuhan adik perempuanku, segera berangkat ke Hian Pitgan untuk mempelajari ilmu petangan. Kebetulan saja aku tiba di sini, karena aku sedang mencari barang lasiat yang terpendam di gunung ini, tidak aku sangka akan bertemu dengan kalian. Guruku meski sudah tinggi ilmunya, juga cuma dapat tahu bahwa dalam gunung ini selain semacam rumput ajaib, masih ada benda wasiat yang sangat berharga harus menjadi milik Kim Tan. Bagaimana macamnya benda wasiat itu? Malam ini baru kita dapat menyaksikan. Mendadak dari udara terdengar suara burung Raja Wali yang sudah kembali dari bawah gunung, burung itu terbang turun di samping Sam Hyetut yang berdiri. Sim Hyam dan Kim Tan merasa sangat kagum dan heran, setahu bagaimana Sam Hyetut yang mengajar binatang yang bisa terbang itu, sehingga demikian jinaknya. Tidak lama, Seng malam telah tiba. Rembulan memancarkan sinarnya yang terang-benerang. Keadaan di sekitar gunung itu sangat merawankan hati. Sim Hyam mendadak ingat sesuatu, dari dalam sakunya ia mengeluarkan buku pelajaran ilmu pedang, Sam Chai yang ia dapatkan di jembatan Kyauling tanpa sengaja. Buku itu ia tunjukkan kepada Sam Hyetut yang untuk minta penjelasannya. Ia menyambuti buku itu, di kulitnya terdapat sebaris perkataan yang berbunyi. Pelajaran ilmu pedang Sam Chai, ditinggalkan untuk orang yang berjodoh. Sam Hyetut yang membuka-buka buku itu, sambil tertawa ia memberi selamat kepada Sim Hyam, selamat Hyante'e, Chiong Haulo Chiam Poe, adalah seorang aneh di masa jamannya, ilmu pedang dan silatnya, merupakan kepandayan yang tersendiri. Seluruh ilmu dan kepandayanya ia turunkan dalam buku ini, dan sekarang buku ini telah jatuh di tanganmu, sungguh besar peruntunganmu. Baiklah kau mencari tempat yang sunyi, lalu kau pelajari baik-baik menuruti petunjuk buku ini, kau nanti akan menjagoi di kolong dunia ini. Sim Hyam sangat girang. Cuma beberapa bagian yang menyangkut soal ilmu kebatinan, ia minta petunjuk dari Sam Hyetut yang. Itu waktu, sudah tiba saatnya untuk mengambil benda wasiat dari dalam goa. Setelah mencari sebentar, Sam Hyetut yang menemukan sebuah lereng yang luar biasa keadaannya. Ia lalu kerahkan tenaganya, ayunkan tangannya ke arah tembok gunung itu, sebentar kemudian, tembok gunung itu terbuka, sebuah goa terlihat di depannya. Bersama Kim Tan ia memasuki goa tersebut, bau yang sangat harum menusuk hidung kedua orang tersebut. Kim Tan menyalakan api, goa itu ternyata sangat luas. Dalamnya terdapat tempat tidur batu, perapian, beberapa buah genta kuningan dan sebagainya. Terus mereka masuk ke dalam, mereka terus mencari bau harum itu, akhirnya tiba di satu tempat. Terlihat sebuah tanaman semacam rumput yang tumbuh di atas tembok, gunung itu, kembangnya berwarna merah darah, di tengah-tengah kembang ada buah yang merah warnanya. Sam Hyek Tuti yang segera memetik beberapa biji suruh Kim Tan makan. Kemudian dengan sebilah pisau kemala, ia menggorek temboknya dan mengangkat tumbuh-tumbuhan itu dengan akar-akarnya. Ia kembali memeriksa keadaan dalam goa itu, di atas meja batu ia dapatkan dua bilah pedang wasiat, di bawahnya tertindih sehelai kertas yang ada tulisannya. Setelah dibaca, Sam Hyek Tuti yang baru mengetahui bahwa pedang tersebut adalah peninggalannya Chow Sunya sendiri, sambil menyojak ia lalu memberi hormat menghadap kedua bilah pedang itu. Pedang itu sangat kuno sekali, seluruhnya hitam melekat, seolah-olah dua potong besi hitam. Kelihatannya tidak ada apa-apa yang luar biasa, tapi jika diperiksa dengan teliti, dalam warna yang hitam mengkilat itu mengandung sinar berkeredepan. Sam Hyek Tuti yang mengulurkan tangannya mengangkat pedang itu dan digoreskan pelahan-lahan di atas tembok gunung. Berapa potong batu telah jatuh menandakan betapa tajamnya pedang tersebut. Sam Hyek Tuti yang dengan tangan kiri mengempit dua bilah pedang dan tangan kanannya membawa pohon rumput berkata, Kepada Kim Tan, Tan Jie, rejekimu besar sekali, kali ini kita mendapatkan pedang dan pohon ini, tak usah dikata berapa besar fadahnya. Kini pamanmu Sim Hyam sudah terlalu banyak mengeluarkan tenaga, baiklah diberi obat mucijat ini. Lalu bersama Kim Tan keluar dari goa wa. Sim Hyam setelah memakan obat rumput itu, sebentar saja lantas pulih kesehatannya. Kim Ian barusan mendengar bahwa setelah mendapatkan rumput itu segera kembali ke goa biyesan. Ia memikirkan beberapa hari ini selalu berdampingan dengan Sim Hyam, kini mendadak hendak berpisahan, hatinya merasa sangat pilu. Sim Hyam mengetahui ini, ia tertawa dan berkata, Hiyan Tid perlu apa bersusah hati, kali ini kau pergi ke Ngorong Yee untuk belajar ilmu silat, perlunya supaya lekas dapat membalas sakit hati ayah bundamu, paling lama cuma lima tahun. Lekaslah ikut bokumu. Sam Hyetut yang mendengarkan Sam Lil mengangguk-anggukan kepalanya, kemudian perintah Kim Tan naik ke atas punggung burung yang besar itu. Sebelum berangkat, Sam Hyetut meninggalkan pesan kepada Sim Hyam, Hiyan Tid, hatimu sudah mulai berkembang kebenaran, ingatlah baik-baik perkataan air dan api saling berdesak dalam pelajaran ilmu pedang Ciong Hau Chu, lain kali kita bertemu lagi. Sehabis memesan, ia lalu duduk di atas punggung burung, terbang ke Ngorong Yee San. Sim Hyam mulai saat itu lantas berdiam di gunung Ciong Lemsan untuk meyakinkan ilmu silat Sam Chai Kiam Hoat. Yee. Setelah tiba di kediaman Ciat Huntong, Sam Hyetut yang lantas menulis surat kepada Ceng Yee Sin Nyeye di Ceng Xia, menuturkan semua kejadian atas diri keluarga Kim dan Chu. Surat itu ia suruh burung Raja Wali segera disampaikan kepada alamatnya. Kemudian ia berkata pada Kim Tan, dalam berapa hari ini kau sudah terlalu lelah, mengasolah di kamar belakang, mulai besok pagi, kau harus belajar dengan giat. Keesokan hari pagi-pagi, Kim Tan sudah bangun dari tempat tidurnya, di luar goa seperti terdengar suara orang bicara. Ia segera berpakaian dan keluar dari goa. Begitu tiba di luar, pertama-tama yang ia lihat adalah satu gadis yang sangat cantik, hingga merasa kaget. Setelah mendekati, baru tahu bahwa gadis itu adalah kawan memainnya di waktu masih anak-anak, culing Cie adanya. Ia berdiri di sampingnya satu paderi wanita rambutnya sudah putih semua, ia bukan lain adalah Ceng Jie Sin Nyeye. Seng Hie Tzu Tiang, lihat Kim Tan muncul segera berkata padanya, Tan Jie, ini adalah supekmu Ceng Jie Sin Nyeye, lekaslah memberi hormat. Kim Tan segera maju memberi hormat sambil berlutut. Ceng Jie Sin Nyeye memandang sebentar, tertawa berkata kepada Seng Hieye, sungguh pasangan yang setimpal. Marilah kita ajak pembaca kembali pada asal mulanya Linc Jie mengikuti Ceng Jie Sin Nyeye. Itu waktu Linc Jie baru berusia 7 tahun dan kini ia sudah berusia 14 tahun. Sejak kecil hidup di atas gunung, belum pernah bergaul dengan orang luar, maka hatinya masih putih bersih, sudah tentu tidak kenal soal perbedaan antara pria dan wanita. Ia segera maju dan menarik tangannya Kim Tan, engkotan, kabarnya ayah dan ibu telah dibinasakan oleh penjahat, hanya tinggal aku seorang. Sekarang suhu pun tidak mau aku lagi, apakah kau masih suka perlakukan aku begitu baik seperti dulu-dulu sehabis berkata, air matanya mengalir di kedua pipinya. Hal ini membuat Kim Tan sangat bingung, tidak terasa ia pun keluarkan air mata. Ceng Jie Sin Nyeye yang menyaksikan keadaan ini, tidak tahan lalu tertawa. Anak ini berapa tahun saja tidak ketemu dengan Kim kokonya, mengapa begitu bertemu lantas tidak mau berpisah? Sam Hyesus Yok adalah keturunan asli dari golongan Hyun Bun, kau beruntung sekali bisa menjadi muridnya, mengapa berat berpisah denganku? Kemudian berkata lagi kepada Kim Tan, aku telah tiba saatnya untuk meninggalkan ke dunia Wian. Barusan aku sudah bicara. Dengan gurumu, biarlah Ling Cie berguru kepadanya. Kau dengan dia sama-sama piatu, sama-sama mempunyai ganjelan sakit hati, maka baik-baiklah belajar, supaya segera dapat menuntut balas. Aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihadiahkan kepada kamu, biarlah ini ilmu pedang, yang telah kupelajari selama 60 tahun kuturunkan kepadamu. Sam Hyesus Tiang menyambutnya, ilmu pedang ho mocap kau ciu dari supekmu adalah suatu kepandayan yang langkah di ini jaman, tidak gampang diturunkan kepada sembarangan orang, bukanlah kau lekas-lekas mengucapkan terima kasih. Kim Tan sangat girang, ia buru-buru memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Cheng Jie Sin Nye lalu sejurus demi sejurus memainkan pedangnya. Kim Tan memperhatikannya dengan seksama, kemudian meniru kera gurunya ia memainkan pedangnya. Meskipun kurang sempurna, tapi tidak ada yang salah. Setelah selesai mengajar Kim Tan ilmu pedang, Cheng Jie Sin Nye lalu pamitan kepada Sam Hyesus Tiang, dengan menunggang burung Raja Wali Pertapa itu kembali ke Cheng Xia. Sam Hyesus Tiang berkata kepada Kim Tan dan Ling Chie. Pelajaran Pan Yok Sin Kang yang Ling Chie yakinkan, ada serupa dengan ilmu pelajaran Kutayet Sin Kang, keduanya ada. Merupakan ilmu tenaga dalam yang sangat tinggi, tak usah dikatakan berapa lebatnya ilmu pedang yang barusan Tan Chie telah terima. Sekarang aku akan ajarkan lagi semacam ilmu pukulan telapak tangan, namanya adalah Hoan Cheng In Yang Chiang. Kamu harus pelajari baik-baik, sesudah berhasil, boleh kamu pergi menuntut balas. Mulai hari itu, kedua anak muda itu lantas berdiam di Ngo Biye San untuk belajar silat. Ye. Cepat sekali lima tahun telah berlalu, pelajaran-pelajaran ilmu silat yang Kim Tan dan Ling Chie pelajarkan ternyata sudah sampai di puncak kesempurnaannya. Pada suatu hari, Sam Hyesus Tiang menyaksikan kedua muridnya belajar silat, setelah selesai, ia berkata kepada Kim Tan, Tan Chie punya ilmu Tayet Sin Kang, melontarkannya menggunakan tenaga halus dan lemah gemulai. Ling Chie punya Panyok Sin Kang sebaliknya harus memakai tenaga keras, cobalah kamu masing-masing memukul batu itu yang terletak sejauh tujuh tindak. Kim Tan angkat tangannya, melontarkan serangan ke arah yang dimaksud, dan batu tersebut menjadi hancur. Tindakan ini disusul oleh Ling Chie, hasilnya serupa. Sam Hyesus Tiang tertawa girang, kamu belajar baru lima tahun, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Besok pagi aku akan suruh burung, Raja Wali mengantar kamu turun gunung untuk mencari musuh-musuhmu. Kamu herdua telah berkawan sejak masih kanak-anak, turunan dari keluarga Kim dan Chu adalah kamu yang harus menyambung. Hari ini adalah hari baik, maka aku akan jodohkan kamu berdua, dan setelah kamu berhasil membasmi musuh-musuhmu, barulah menikah. Mendengar pesan gurunya Ling Chie merasa malu, lama sekali ia tidak dapat menjawab. Besok paginya, mereka berpisah kepada gurunya, dengan menunggang burung Raja Wali turun gunung untuk mencari musuhnya. Hari itu, di kota Pektesia telah muncul sepasang anak muda dengan pakaian putih dan membawa senjata pedang. Ketika mereka sedang memandang pemandangan kota, dari belakang mendadak terdengar tindakan kaki yang antap. Mereka menoleh, dari berapa langkah jauhnya berdiri satu pengemis tua. Kim Tan lihat pengemis tersebut meski pakaiannya rombeng, tapi romannya tidak menunjukkan seorang jahat, sepasang matanya sangat tajam. Ia segera maju menghampiri dan memberi hormat seraya berkata, Bu Ampue Kim Tan, bersama Sumoy Chuling Chieh hendak pergi ke Ongpak, di sini telah bertemu dengan Lo Chiampue, sukalah Lo Chiampue memberitahukan namamu yang terhormat. Pengemis itu membalas hormat dan berkata, aku yang rendah adalah mebeng. Aku melihat gerak-gerikmu sangat enteng. Sinar matamu yang tajam, mungkin mempunyai kepandayan tinggi, bolehkah beritahukan kepadaku, siapakah gurumu? Kim Tan setelah mendengar nama pengemis itu, segera menyojak. Pengemis tua itu ternyata ada orang gagah dari kalangan Kang Ou, yang beberapa puluh tahun berselang karena bergulat dengan seekor ular besar, hampir saja mati digigitnya ular itu. Untung segera ditolong oleh ibunya Kim Tan, Li Hun Chu, dan ular itu dapat dibinasakan. Kemudian ma beng mengambil racunnya ular itu untuk membuat senjata rahasia yang berupa peluru mutiara, tapi ternyata sangat beracun. Peluru mutiara itu semuanya ada 12 butir, yang ia berikan semuanya kepada Li Hun Chu untuk membalas budinya yang sudah menolong dirinya. Li Hun Chu sangat sayang senjata rahasia itu, tidak gampang-gampang digunakan, selama itu cuma pernah memakai 3 butir. Tentang ini Li Hun Chu di masa hidupnya pernah menceritakan kepada Kim Tan, maka segera mengetahui siapa adanya ma beng ini. Ia segera keluarkan senjata rahasia peninggalan ibunya ditunjukkan kepada ma beng, hingga ma beng segera mengenalinya. Mulai saat itu Kim Tan lantas membahasakan ma beng lempek, serta diberitahukan semua kejadian di Lyok Fo Asan yang menyebabkan kematian ayah bundanya. Ma beng mendengar penuturan Kim Tan berulang-ulang menggelengkan kepala dan mengelah napas panjang. Kemudian ia berkata, Peristiwa di Lyok Fo Asan itu aku pun sudah dengar, tapi aku masih belum tahu perbuatan siapa, hari ini aku baru tahu kalau Oopak Semset punya perbuatan. Kini kalian telah turun gunung untuk menuntut balas, maka jika tidak keberatan, aku bersedia sepenuh tenaga untuk memberi bantuan, hitung-hitung turut membalas budi terhadap ibumu. Kim Tan merasa girang mendapat bantuan ma beng, maka tawaran itu segera diterima baik. Mereka bertiga lalu menyewa sebuah perahu untuk menyeberang sungai. Di tengah sungai, ma beng berpikir sebentar, lalu menanyakan kepada Kim Tan, apakah kalian ada dengar bahwa baru-baru ini di kalangan Kang Ou telah muncul seorang penjahat? Kim Tan kaget, ia menjawab, Bo Am Pue baru saja turun gunung terhadap semua kejadian di kalangan Kang Ou, sama sekali tidak tahu. Bolehkah empe menceritakan? Di gunung Aie Lisan daerah Hunlem, baru-baru ini ada seorang bernama Pak Chu Lem, ia sebetulnya bekas penjahat dari Hunlem Selatan, kemudian dari gunung Aie Lisan mendapatkan sejilid kita Perkut Hian Keng, setelah dipelajari 20 tahun lamanya, ia berhasil menemukan semacam ilmu silat yang sangat lihai, sehingga menjagoi di kalangan Kang Ou. Ia mempunyai dua murid, murid kepala bernama Gobeng, murid kedua bernama Fo Acai, di samping itu ia telah memungut seorang anak perempuan yang bernama Hang Ngantara Tiga. Anak muda ini, adalah Fo Acai yang paling pandai ilmu silatnya dan paling kuat tenaga dalamnya. Sepasang telapakan tangannya sangat beracun, orangnya pun sangat ganas. Karena anjurannya Fo Acai ini, Pak Chu Lem telah mendirikan perkumpulan agama Perkut Kau di gunung Aie Lisan, ia sendiri bergelar Perkut Sien Kun. Ia mengumpulkan semua orang gagah dari dunia persilatan, pengaruhnya semakin hari semakin tambah besar, dan di daerah sepanjang sungai Tiang Keng ia membuka cabang-cabangnya. Pada suatu waktu, orang-orangnya Perkut Sien Kun ini telah bentrok dengan Piaw Su dari Ceng Hin Piaw Kiyok di Tiang An. Bentrokan itu tambah meluas, sehingga susoknya Piaw Su tua yang sudah lama mengundurkan diri, turut campur tangan. Ia mengundang semua kawan-kawannya dari orang-orang gagah, pada nanti malaman Tiong Chu mengadakan pertandingan dengan kaum Perkut Kau. Dari pihak Perkut Sien Kun juga banyak orang-orang gagah yang bersedia membantu tenaga, mungkin Oh Pak Sam Set nanti juga akan berada di sana. Kita meskipun tidak menerima undangan, baik juga kita datang untuk melihat-lihat keramaian. Kim Tan berpikir, menggunakan ketika ini untuk mencari tahu jejaknya Oh Pak Sam Set juga ada baiknya, maka ia setuju usul Mabeng. Kemudian Mabeng melanjutkan penuturannya. Perkut Sien Kun ilmunya sangat tinggi, sukar sekali dijajaki. Murid-muridnya, Gobeng dan Fu Acai punya pukulan telapakan tangan Perkut Im Hang dan Perkut Im Lin Soa sangat beracun, hati-hati jika nanti bertemu dengan mereka. Tapi anak pungutnya, Han Ing, sebaliknya tidak suka dengan sepak terjang Perkut Sien Kun, sampaitpun senjata tunggalnya golongan Perkut Kau yang berupa Perkut Song Bun Kiam juga tidak mau menggunakan. Perkut Sien Kun sangat sayang kepadanya, maka ia tidak mau memaksa, dan oleh karena ia suka meniup suling, maka Perkut Sien Kun telah ajarkan padanya ilmu silat dengan menggunakan seruling. Orang-orang dari kalangan Kang O memberi ia gelar Giyoktek Hau Liesian atau Seruling Kumalasi Dewi Terbang. Giyoktek Hau Liesian ini romannya sangat cantik, Fu Acai sudah lama ingin dapatkan dia, tapi gadis itu sangat dingin hatinya terhadap Seng Suheng itu. Chuling Chieh sehabis mendengar penuturan Mabeng, sambil tertawa Manisya berkata kepada Kim Tan, Orang semacam Giyoktek Hau Liesian itu sukar sekali dicari bandingannya, jika engkotan ketemu dia, janganlah kau bikin luka. Kim Tan buru-buru menjawab, hal ini kau tak usah khawatir. Waktu turun gunung aku sudah berjanji kepada Suhu, kecuali musuhku, tak akan aku bunuh orang. Mabeng yang menyaksikan kedua anak muda ini riang gembira, seolah-olah tidak pandang mata murid-muridnya Pekut Seng Kun, diam-diam merasa khawatir. Mereka bertiga berjalan bersama-sama, lewat beberapa hari, mereka telah tiba di Buhan, dan melanjutkan perjalanan darat. Sesampainya di kota, terlebih dahulu mereka pergi ke rumah makan untuk menangsel perut. Dari atas loteng, mereka melihat satu pemuda berpakaian hijau, lewat di depan rumah makan. Pemuda itu parasnya sangat cakep, gerak jalannya cepat dan gesit. Kim Tan merasa heran, segera menanyakan kepada Mabeng. Empa ma, lihat itu anak muda, rupa-rupanya sangat tinggi ilmu silatnya. Empe sudah lama merantau di kalangan Kang O, tahukah dari golongan apa dia itu? Maafkan mataku yang lamur, orang ini aku tidak kenal. Tapi barusan melihat tindakan kakinya, rupa-rupanya seperti mempunyai ilmu mengentengkan tubuh Ling Hiepe yang sudah lama lenyap, meski aku lebih tua dari kalian, menyesal tidak dapat menerka. Tapi agaknya bukan seorang jahat. Setelah membayar makanan, pegawai rumah makan memberitahukan kepada mereka bahwa malam ini pemandangan di OEY Hilau sangat indah, banyak orang yang datang untuk mencari hiburan. Chuling Chie yang masih kekanak-anakan, terlebih dulu menyatakan setuju, hingga mereka menyewa sebuah perahu menuju ke Bu Chiang. Mabeng, Kim Tan dan Chuling Chie telah tiba di OEY Hilau. Mereka naik ke atas loteng, hingga dapat menikmati pemandangan alam di sekitar sungai. Selagi dalam keadaan kesengsem, mendadak terdengar suara orang meniup suling. Kim Tan mendadak ingat Giyok Tek Hwi Liesian. Betulkah dia yang meniup? Mereka lalu turun dari loteng, untuk mencari orang yang meniup suling itu. Di tengah-tengah sungai, ada satu perahu besar, ternyata suara suling itu datangnya dari perahu tersebut. Kim Tan bertiga segera menyewa sebuah perahu kecil, didayung menuju ke arah perahu besar itu. Setelah mendekati, Kim Tan dapat lihat bahwa orang yang meniup suling itu adalah itu pemuda berbaju hijau, yang tadi siang pernah lewat di depan rumah makan, ketika sedang makan. Kim Tan sangat girang, buru-buru berdiri di kepala perahu, sambil angkat tangannya ia berkata dengan suara nyaring. Hengtai sungguh sangat kegembira sekali, Sudikah mengizinkan aku yang rendah kesana untuk belajar kenal? Pemuda baju hijau itu lalu menengok, ia pun dapat mengenali mereka bertiga. Aku hanya main-main saja, tak kusangka telah menarik perhatian kalian bertiga. Jika sudi, silahkan singgah di perahuku untuk bercakap-cakap. Kim Tan bertiga, setelah tiba di atas perahunya si anak muda, masing-masing lalu menyebutkan namanya, untuk belajar kenal. Pemuda tersebut mengaku bernama Tan C.E., selain gemar suling, juga mengerti sedikit ilmu silat. Meski baru kenal, tapi mereka segera merasa cocok satu sama lain. Tan C.E. dapatkan mereka pada membawa pedang, lalu menanyakan kepada Mabeng. Malo Chiam Poe, namamu sangat terkenal di kalangan Kang O, ini aku sudah lama dapat dengar. Hanya Kim Heng dan Hian Mo I, dari sinar matanya menunjukkan orang-orang yang mempunyai tenaga dalam sangat sempurna. Aku dengar pada nanti harian Tiong Chiu, di atas Bukit Kun San akan ada pertempuran hebat. Kalian bertiga berani tunjukkan diri di sini, apakah ada sangkut lautnya dengan pertempuran itu? Kita kebetulan lewat di sini saja. Tentang itu pertempuran, sama sekali kita, tidak akan turut campur. Apakah Tan Lo T.E. suka menonton pertempuran itu? Terhadap soal permusuhan di kalangan Kang O, Bu An P.E. sudah sangat jemuh. Dewasa ini anak muridnya Pekut Kau sudah pada datang. Hek Hoat Lohon Liao Cheng dan Cian Pi Sin Mo juga sudah mengirim bala bantuan, orang-orangnya Ceng Hin Piao Kiok mungkin bukan tandingannya. Culing Cie mendengar Tan Cie E mengatakan orang-orangnya Pekut Kau sangat lihai, tertawa dingin. Kita tidak ada permusuhan apa-apa terhadap kedua pihak, tujuan kita cuma ingin turut menyaksikan ramai-ramai saja, tapi jika Cian Pi Sin Mo dan Hek Hoat Lohon datang, rasanya Pekut Kau akan mencari kesukaran sendiri. Mendengar itu perkataan, Tan Cie E merasa tidak senang. Dalam hati berpikir, anak darah ini betul-betul tidak tahu selatan, usiamu yang begitu muda. Betapapun kepandayanmu, juga belum tentu bisa nempil kepandayan mereka berdua. Mengapa begitu sombong? Baiklah aku coba uji ilmunya. Kalian bertiga merantau di kalangan Kang O, melakukan perbuatan yang budiman, sepantasnya tidak takut bahaya. Aku tadi telah kesalahan omong, harap supaya dimaafkan. Sekarang yayarlah aku menghormat kalian masing-masing secawan arak. Mabeng tahu bahwa Tan Cie E hendak menguji mereka, ia khawatir Kim Tan dan Ling Cie E akan tergelincir, maka ia yang maju terlebih dulu. Tan Cie E tangannya sudah menenteng poci arak, dengan pelahan maju ke depan, dengan sebelah tangan ia tuangkan araknya di cawan Mabeng. Cucut poci baru saja menempel pinggiran cangkir, seolah-olah ada tenaga ribuan kati beratnya menekan ke bawah. Mabeng segera kerahkan tenaganya untuk menyambuti, tapi peluhnya sudah mengucur di kedua dahinya. Tan Cie E sambil menenteng cangkir, dengan suara lemah-lembut berkata pada Mabeng. Empema, biarlah aku yang menyambuti cangkir yang kedua. Tan Cie E memandang sebentar, melihat ia begitu lemah-lembut, agaknya memandang enteng. Maka tidak memakai tenaga sepenuhnya, kembali menuangkan poci ke cangkirnya Ling Cie E. Tapi kedua benda itu begitu menempel satu sama lain. Ia sangat terkejut, kedua pipinya mendadak bersemu dadu. Karena ia merasakan satu tenaga yang sangat kuat, menahan turunnya poci, hingga tidak berdaya sama sekali. Sejak merantau di dunia Kang O, belum pernah Tan Cie E ketemu tandingan yang ilmunya begitu tinggi. Hal itu terjadinya hanya dalam tempo sekejapan saja. Mabeng yang menyaksikan dari samping, masih belum tahu duduknya perkara. Tapi Kim Tan sudah mengerti, ia khawatir Tan Cie E nanti mendongkol. Kebetulan itu waktu ada seekor burung yang sedang terbang pendek di jarak enam atau tujuh kaki jauhnya. Ia lantas berdiri dan menarik tangannya Ling Cie E perlahan-lahan. Moi-moi, lihat sungguh indah bulu burung itu, nanti aku coba tangkap untuk kau memain. Tan Cie E mengerti Kim Tan sengaja cari alasan untuk memisahkan mereka berdua, diam-diam ia memuji kecerdikan anak muda ini. Tapi burung itu sedang terbang sejauh enam atau tujuh kaki dari perahu, di sekitarnya ada air, dengan kira bagaimana hendak menangkap hidup-hidup. Di dalam hatinya memikir, tapi sepasang matanya memandang Kim Tan. Ia lihat Kim Tan keluar dari perahu, kemudian menggulung lengan bajunya, dengan membalikan kedua telapakan tangannya, digapaikan kepada burung yang sedang terbang. Burung itu seolah-olah kena tersedot besi semberani, menempel di telapakan tangan Kim Tan, meski sepasang sayapnya dikibaskan, tapi tetap tak bisa terbang. Hal ini bukan saja membuat Mabeng dibikin kesima, Tan C.E. pun merasa tunduk, hingga ia maju menyoja. Kalian berdua, boleh dikatakan sepasang orang pandai yang tidak ada bandingannya, barusan aku ada metu, tapi tak bisa melihat, hingga menunjukkan kejelekanku, haraplah jangan dibuat celaan. Hanya belum tahu siapakah guru kalian? Bolehkah memberitahukan kepadaku yang rendah ini? Kim Tan menarik kembali tenaga di telapakan tangannya, hingga burung tersebut terbang ke angkasa. Selagi hendak menjawab pertanyaan Tan C.E., mendadak terdengar suara orang yang tertawa dingin. Suara itu meski dari jarak beberapa tumbak datangnya, namun terdengarnya sangat tegas, menunjukkan betapa tinggi ilmu dan tenaga dalamnya orang tersebut. Suara tertawa yang sifatnya menyindir itu, agaknya ditujukan kepada orang-orang di dalam perahu. Tan C.E. mendadak wajahnya berubah, lalu menyojak kepada mereka bertiga. Aku merasa girang, telah dapat berkenalan dengan orang-orang pandai, sayang sekali pertemuan kita ini agak terlalu pendek, biarlah sampai di sini dulu. Pertemuan di Bukit Kunsan, mungkin aku akan sampai duluan, biarlah di sana nanti kita bertemu lagi. Kim Tan tadi menyaksikan pemuda ini sangat gembira, setelah mendengar suara tertawa sindiran, mendadak berubah sikapnya, mungkin ada sebab-sebabnya. Selagi hendak bertanya, perahu sudah menekpi, Mabeng terlebih dulu mendarat. Culing C.E. dan Kim Tan baru melangkahkan kakinya, telah ditarik oleh Tan C.E. Sebentar mungkin ada pemuda berbaju kuning datang akan mencari onar, katakan saja bahwa kalian baru saja kenal denganku, hal yang lain-lain tak perlu kalian ladeni, sedapat mungkin hindarkan permusuhan. Jika terpaksa mesti bertempur, barusan aku sudah saksikan kepandayan kalian, sudah tentu akan dapat menundukkan dia. Tapi pemuda itu adatnya sangat ganas, senjata rahasianya sangat berbisa. Jika kalian bertanding dengan dia, hati-hatilah dengan tangan kirinya serta kantong yang menggantung di pinggangnya. Pendeknya, soal ini semuanya lantaran si O.T.E., aku sangat menyesal sekali jika terjadi apa-apa terhadap kalian. Di lain waktu jika kita bertemu lagi, aku nanti akan mengaturkan maaf. Mendengar perkataan yang tak keruan ujung pangkalnya ini, Kim Tan merasa bertambah heran. Chuling Chie sangat cerdas, ia sudah dapat menduga beberapa bagian, namun tidak berkata. Suatu apa? Ia mengajak Kim Tan dan Mabeng mencari rumah penginapan di sekitar itu tempat. Di tengah malam, kembali terdengar suara tertawa sindiran, yang kemudian disusul dengan suara mantap, kawan di dalam kamar, marilah kita bertemu di O.E.Y. Hilau. Orang ini mungkin yang barusan dikatakan oleh Tan C.E., kelihatannya bukan orang sembarangan, kita tidak boleh pandang enteng padanya, Kim Tan berkata kepada kedua kawannya. Kemudian lantas melesat ke atas genteng, menuju ke O.E. Hilau. Bertiga setibanya di O.E. Hilau, keadaan ternyata sangat sunyi, di bawah sinarnya rembulan, terlihat satu pemuda berbaju kuning, sedang bundar mandir sambil menggembelokan kedua tangannya. Pemuda itu berusia kira-kira 25 tahun, wajahnya tampan, hanya mengandung sifat kejam, mungkin bukan orang baik-baik. Kim Tan segera memberi hormat. Terima kasih atas undanganmu, belum tahu ada keperluan apa Mabeng berkata dengan sikap yang merendah sekali, tapi pemuda itu masih menunjukkan sikap sangat sombong. Kau mungkin ada itu orang yang bernama Mabeng, tapi aku tidak mencari kau, suruhlah itu seorang si Kim Tan menemui aku, menjawab pemuda baju kuning itu dengan adem. Meski Mabeng sudah kenyang merantau di kalangan Kang Ou, tapi kali ini bertemu dengan orang yang begitu sombong, hingga hilang kesabarannya. Aku sudah 60 tahun lebih hidup di kalangan Kang Ou, tapi belum pernah bertemu dengan orang yang begitu sombong semacam kau. Meskipun aku harus mati di tempat ini, juga ingin sekali mencoba kepandayanmu. Baru saja hendak turun tangan, atau sudah dicegah oleh culing Cie. Empema, terhadap orang begini tidak perlu kau turun tangan, biarlah Tanko nanti yang memberi hajaran padanya, dan ia menoleh kepada pemuda baju kuning. Kau ini mungkin fo'a chai, itu murid yang terpandai dari perkut Sien Kun. Maksudmu aku sudah mengerti, tentunya kau takut kalau Tanko akan bersobat rapat dengan Tanko Cie Cuma Sayang, Pedang Song Bun Kiam dan segala senjata rahasiamu yang kau agulkan, di pandangan mataku tidak ada artinya apa-apa. Sambil memasang metu ia menyambung, aku nasihati kau, lebih baik kau segera lepaskan niatmu dan lekas-lekas insyaf. Jika tidak, bagaimana hebatpun kepandayanmu, asal kita turun tangan, tanggung kau nanti akan kembali asalmu, yaitu segundukan tulang-tulang. Mendengar perkataan anak darah ini, Mabeng kaget, Ia tidak sangka bahwa pemuda baju kuning ini adalah itu orang yang terkenal sangat ganas di kalangan Kang O. Perempuan hina, jangankah sembarangan mencaci orang, lihatlah aku nanti akan antar kau ke akhirat, Fo A Chai menjawab dengan sangat mendengkol. Kim Tan sangat murka, ia pikir senjata wasiatnya belum pernah digunakan, maka ini adalah saat untuk mencoba-coba. Ia lantas cabut po kiamnya yang kelihatannya hitam, tapi sinarnya bergemerlapan. Ia menjurah kepada Fo A Chai. Jangan kau terkebur, perkut Song Bun Kiam kabarnya sangat lihai, aku ingin coba-coba beberapa jurus. Fo A Chai sangat menghina. Ia menyahut sambil nyindir. Kau yang kelihatannya masih anak bawang, mana sanggup menerima sejurus saja aku punya pedang Song Bun Kiam ini. Dengan menggunakan sepasang kepalan saja, sudah cukup untuk menberi hajaran padamu, habis berkata lantas melesat menyerang Kim Tan. Tapi Kim Tan berdiri tegak, melihat datangnya serangan, ia tidak berkelit juga tidak menangkis, cuma membalikan telapakan tangannya, diangkat untuk melindungi dadanya. Fo A Chai itu waktu mendadak merasakan satu serangan dari tenaga dalam yang sangat kuat, ia insyaf kelihatannya anak muda ini, maka tidak berani menangkis, dan buru-buru menarik kembali serangannya, mencelat mundur dua tumbak lebih. Fo A Chai kakinya baru menginjak tanah lantas menoleh, tapi Kim Tan masih tetap berdiri tidak bergerak, mulutnya tersungging senyuman. Lekas keluarkan senjatanmu, dengan kepandaian yang tidak ada artinya ini, mana mampu memberi pelajaran padaku. Fo A Chai yang pernah malang melintang di kalangan Kang O, belum pernah menerima hinaan demikian rupa. Ia sangat murka, segera mencabut pedangnya yang sangat lemas, macamnya seperti cambuk, apabila tangannya dikibaskan, maka pedang itu lantas berubah menjadi lempeng, lalu menikam dada Kim Tan. Dengan memutar sedikit tubuhnya, Kim Tan menghindarkan tikaman itu, kemudian dengan pedangnya menentang tangan kirinya Fo A Chai, setelah serangannya tidak menemukan sasarannya, lalu merubah gerakannya, dengan menggunakan telapakan tangan ia menyerang bebokongnya. Kim Tan memutar tubuhnya ke sebelah kirinya Fo A Chai, selagi hendak membalas menyerang, Fo A Chai sudah memutar tubuhnya, dan dengan pedangnya ia kembali menusuk. Kim Tan melihat Fo A Chai berkelahi menggunakan pedang dan telapakan tangannya dengan berbareng, diam-diam memuji keliahayanya pemuda ini. Karena gerakan dan tikamannya Fo A Chai selalu diarahkan di tempat berbahaya, Kim Tan menjadi sangat murka, maka ia lalu keluarkan ilmu silat Sam Ho Ante Goat dengan berbareng. Fo A Chai yang merasakan hebatnya serangan dari perubahan ini, diam-diam sangat terkejut. Maka ia lalu keluarkan ilmu silat Song Bu Cap Sakyamu untuk mengimbangi lawan. Sebelum bergeberak, Fo A Chai tadinya terlalu memandang enteng lawannya, sama sekali tidak memandang mata. Setelah beberapa puluh jurus dilewati, masih juga belum bisa merebut kemenangan, hingga mulai gelisah. Ia coba hendak mengandalkan ketajaman pedang Song Bu Cap Sakyamu untuk memapas pedang lawan. Kim Tan dengan matanya yang tajam, dapat melihat gerakan kedua pundaknya, dan pedangnya Song Bun Kiam selalu mencari kesempatan akan diadu dengan pedangnya, ia segera mengerti maksud lawannya yang sangat licik ini. Untung pedangnya sendiri ada sebilah pedang mustika, dalam hatinya ia merasa geli, maka ia sengaja pura-pura takut pedangnya terbentur, kemudian dengan pura-pura ia kendorkan gerakannya. Fo A Chai melihat ada lubang terbuka, pedangnya segera disontak ke atas, tapi lacur baginya, pedang perkut Song Bun Kiam yang diandelkan itu telah patah menjadi dua. Fo A Chai sangat murka, dengan sepotong pedangnya ia lontarkan ke arah Kim Tan, berbareng dengan itu, ia juga melontarkan serangan dengan telapakan tangan kirinya. Sambil berseru bagus Kim Tan sentakan pedangnya ke atas, dan potongan pedang Fo A Chai yang dilontarkan padanya itu, kembali dipapas menjadi dua potong. Chuling Chie itu waktu sudah merasa gatal tangannya, maka segera berdiri, dan dengan gerakan liantai pehut, ia melontarkan serangan kepada Fo A Chai. Fo A Chai merasa agak tergetar, tidak dapat berdiri tegak, seolah-olah melayang-layang dirinya terdampar, lama sekali baru dapat berdiri. Kim Tan sudah masukkan pedangnya ke dalam sarungnya, dengan tangan kanan ia mengarah punggung lawan. Dalam keadaan terjepit serupa itu, meski bagaimana tinggipun kepandayan Fo A Chai, susah sekali untuk menghindarkan, hingga ia pejamkan matanya sambil mengelah nafas untuk menerima kematian. Kim Tan yang sudah lontarkan serangannya, melihat Fo A Chai tidak melawan, ia tertegun. Dalam hatinya ia memikir, meski Fo A Chai telah tersesat, namun kepandayannya itu didapatkannya tidak dengan mudah. Karena perasaan sayang ini, maka ia segera menarik kembali serangannya, hanya dengan tenaga enteng ia tolak tubuhnya Fo A Chai sambil berkata dengan suara rendah, dosa tak ada habisnya, insya Allah sebelum terlambat. Meski ditolak sangat perlahan, tak urung tubuhnya Fo A Chai terpental 7-8 kaki jauhnya. Di luar dugaan, Fo A Chai yang berhati binatang, ternyata membalas budi dengan keganasan. Dengan secara sangat rendah, ia membokong Kim Tan dengan senjata rahasianya yang sangat berbisa, kemudian melarikan diri. Diserang secara keji ini, apalagi di luar dugaan sama sekali, maka betapa tinggi ilmu kepandayanya Kim Tan, susah juga untuk menghindarkan diri. Dalam keadaan yang sulit ini, ia cuma bisa mengerahkan tenaga dalamnya untuk menangkis, tapi tak urung kakinya masih terkena. Culing Chie segera memburu, menanyakan apakah dirinya terkena senjata rahasianya Fo A Chai. Aku tidak nyana bahwa Fo A Chai itu betul-betul seorang yang berhati kejam dan ganas. Senjata rahasia pasirnya meski sudah ku sampok jatuh, tapi pahatku rasanya ada terkena. Untung aku ada membawa obat pil dan obat bubuk penolak racun, mungkin untuk sementara tidak akan menjadikan halangan, nanti setelah kembali ke rumah penginapan, kita obati lagi, Kim Tan menjawab. Tapi baru saja hendak bangun, wajahnya sudah berubah pucat dan badannya rubuh. Ling Chie sangat bingung, untung Mabeng sudah kenyang dengan pengalamannya, hingga tidak menjadi gugup, ia segera gendong Kim Tan pulang ke rumah penginapan.